Terima kasih. DPP LDII menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor komunikasi, informasi, dan media bersama LDII News Network atau LINES pada Sabtu 23 Maret 2024. Acara yang dilat di kantor DPP LDII Jakarta ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan tim media LDII di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menekankan, disinformasi atau penyebaran informasi palsu dan hoax di era post-truth menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Hoax berpotensi mempengaruhi opini publik, merusak reputasi individu atau lembaga, hingga mengganggu stabilitas keamanan nasional. Ini adalah sebuah fenomena adanya dunia digital, adanya media memang menjadi bagian dari sebuah dinamika dalam membangun masyarakat di dunia ini secara keseluruhan. Ketua Departemen KIM DPP LDII Ludi Cahyana menilai, masih ada kesenjangan antara kebutuhan dan produksi dalam pemberitaan kegiatan LDII di daerah-daerah. Oleh sebab itu, ia berharap setelah terselenggaranya rakor ini, semua daerah tergugah untuk memperbanyak produksi publikasi kegiatan LDII. Kami ingin tahu kendalanya apa saja gitu. Jadi tadi bagaimana pemimpin redaksi LDII ngecek keaktifan website-website. Nah ini, apa namanya, saya pikir langkah yang bagus untuk mengetahui keaktifan KIM di DPD maupun DPW. Rakor KIM dan LIMS diharapkan dapat menjadi wadah bertukar informasi sekaligus ajang untuk mengevaluasi publikasi informasi kegiatan LDII. Kepada masyarakat luas, untuk mengurangi prasangka dalam kehidupan beragama di Indonesia.